Seminggu ini makan pakai garam sama nasi aja, belum ada apa-apa, belum ada rejeki, tapi tidak apa-apa, Alhamdulillah kita sehat, syukur Tuhan memberikan. Belum ada rejeki, tidak apa-apa, Alhamdulillah kita sehat, bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, walaupun kita makan nasi dan garam saja kita sehat. Syukur, itu udah, ujar Samtanus, pria asal Denpasar yang bernama Samtanus, viral. Videonya yang memperlihatkan dirinya memakan nasi dicampur garam ditanggapi ribuan netizen. Video yang beredar di salah satu sosial media TikTok itu memperlihatkan Samtanus sedang asyik menikmati makanannya walaupun hanya nasi dan garam. Iya karena adanya garam sama nasi aja dulu, belum ada sayur, kata Samtanus dalam video usai diberikan pertanyaan oleh pemilik akun atepaan38. Dalam video itu, Samtanus membeberkan dirinya sudah seminggu memakan nasi dan garam saja. Sebab, ia belum mendapatkan rejeki untuk membeli lauk pauk. Belum ada rejeki, tidak apa-apa, Alhamdulillah kita sehat, bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, walaupun kita makan nasi dan garam saja kita sehat. Syukur, itu udah, lanjut Samtanus. Di video itu, istri Samtanus juga sedang dalam keadaan sakit diabetes, di mana kedua kakinya berlubang. Dari informasi yang didapatkan, Samtanus sehari-harinya bekerja sebagai tukang pijat. Namun sudah seminggu Samtanus belum sama sekali menerima panggilan. Sehingga, ia bersama istrinya hanya memakan nasi dan garam saja. Pemilik akun TikTok atepaan38 pun membuka donasi untuk Samtanus. Hingga akhirnya, total donasi yang terkumpul mencapai 30 juta rupiah.